Salam rekan pemuda pemudi yang dikasih oleh Tuhan dimanapun teman-teman berada sejauh teman-teman bisa menangkap siaran kami Saya sungguh berharap sore hari ini lewat ibadah pemuda kita kita dapat menyaksikan kebenaran firman Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yang saya ambil dari Habakkuk pasal yang ketiga ayat 17 hingga ayat 19 Habakkuk pasal yang ketiga ayat 17 hingga ayat 19 saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam ala yang menyelamatkan aku Ala Tuhanku itu kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusak Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan Nabi Habakkuk memiliki pergumulan tersendiri Dengan kehidupan yang ia saksikan Kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Nabi Habakkuk Dari pasal pertama Ia mengeluh tentang kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan Ia berseru dan mengeluh, ia berteriak kepada Tuhan Dalam ayat yang kedua pasal yang pertama disini dikatakan Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar Aku berseru kepadamu penindasan tapi tidak kau tolong Mengapa engkau memperlihatkan kejahatan sehingga aku memandang kelaliman Dan Nabi Habakkuk Dia mengeluh tentang ketidakadilan yang terjadi dalam hidup ini Ia melihat sebuah kenyataan hidup yang begitu pahit di hadapannya Ia menyaksikan pergumulan-pergumulan yang tidak sesuai dengan harapannya Itu di pasal pertama ia ungkapkan Namun ada sesuatu yang luar biasa Di pasal yang terakhir Yang merupakan doa dari Nabi Habakkuk Dan sekalian merupakan sebuah nyanyian Ia berkata begini Sekalipun pohon arah tidak berbunga Pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon saitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan Kambing domba terhalau dari kurungan Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan Dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Pernyataan terakhir dari Nabi Habakkuk disini Merupakan pernyataan iman yang luar biasa Iman yang sejati Iman yang mengandung harapan yang luar biasa Iman yang sejati tidak pernah kehilangan harapan Itu dinyatakan oleh Nabi Habakkuk Dalam ayat yang baru saja kita baca bersama ini Sedara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Kenyataan hidup yang disaksikan oleh Nabi Habakkuk Merupakan sebuah kenyataan Yang benar-benar berlawanan Yang membuat Sepertinya ia kehilangan harapan pada saat ia melihat kenyataan Namun ia menunjukkan sikap sebagai seorang Nabi Tuhan Sebagai seorang anak Tuhan yang luar biasa Apa yang dilakukan disini Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari Apa yang dilakukan oleh Nabi Habakkuk Ketika ia menyaksikan keadaan di sekelilingnya Tidak bersahabat dengannya Ia melihat penindasan Ia melihat penganiayaan Terjadi di sekelilingnya Namun kita melihat bagaimana sikap dari Nabi Habakkuk Menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan Hal yang pertama Pasal tiga ayat yang pertama Dan ayat yang kedua Disini dikatakan Tuhan telah ku dengar kabar tentang engkau Dan pekerjaanmu ya Tuhan Kutakuti Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun Dalam murkamu ingatlah akan kasih sayang Hal pertama yang perlu saya dan saudara Belajar dari Nabi Habakkuk Dalam menghadapi kenyataan hidup Yang tidak sesuai dengan harapan kita Yaitu Mengingat semua karya-karya Tuhan Yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saya dan saudara Ini hal yang pertama Sebagai anak-anak muda saya dan saudara perlu mengingat Apa yang menjadi karya Tuhan dalam hidup kita Nabi Habakkuk belajar dari sejarah masa lalu Bagaimana Tuhan mengadakan mujizat bagi bangsanya Bagi Israel Bagaimana Tuhan berbuat hal-hal ajaib dalam kehidupan mereka Ia ingat itu Ia naikkan doanya kepada Tuhan dalam nada ratapan Ia mengingat semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan di masa lalu Dan ini yang akan membangkitkan Iman Nabi Habakkuk Saya dan saudara sebagai anak-anak muda Tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan Ada begitu banyak Kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara Sebagai orang-orang muda Ada begitu banyak mujizat berkat anugerah Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara Di tengah-tengah kenyataan hidup Yang kita hadapi saat ini Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa bagi kita semua Jadi cara terbaik Untuk membangkitkan iman saya dan saudara Di tengah-tengah pergumulan hidup ini Mari ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan Oleh karena Nabi Habakkuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan Sehingga disini Dikatakan Sekalipun pohon arah tidak berbunga Pohon anggur tidak berbunga Hasil pohon saitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan-makanan Ini gembaran dari apa? Dari kenyataan hidup yang sulit yang sedang mereka hadapi Pohon arah menjadi bahan-makanan mereka Pohon anggur Menjadi andalan hidup mereka Ladang-ladang menjadi sumber makanan Namun dikatakan Kalaupun semua itu tidak ada Kata Nabi Habakkuk Ia tetap memandang kepada Tuhan Ia tetap memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Ini hal pertama yang perlu saya dan saudara belajar Dari Nabi Habakkuk Kemudian hal yang kedua Kita perlu belajar Dari Nabi Habakkuk Dalam ayat yang ke-18 Dikatakan Namun aku akan bersorak-sorai Di dalam Tuhan Dan beria-ria Di dalam Allah Yang menyelamatkan Aku Di tengah-tengah penderitaan Di tengah-tengah pergumulan Di tengah-tengah krisis hidup yang sementara dihadapi Oleh bangsanya Oleh Israel Oleh Nabi Habakkuk Sikap yang kedua Yang ditunjukkan oleh Nabi Habakkuk Dikatakan Aku akan bersorak-sorai Aku akan beria-ria Di dalam Allah Yang menyelamatkan aku Suka cita Di tengah-tengah krisis Suka cita di tengah-tengah penderitaan Ini bisa terjadi Kalau saya dan saudara Punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan Habakkuk menunjukkan kepada saya dan saudara Sebagai anak-anak muda Bahwa di tengah-tengah krisis Di tengah-tengah pergumulan Di tengah-tengah penderitaan sekalipun Saya dan saudara Tetap memiliki Suka cita yang luar biasa Suka cita Sebuah sikap hidup Dimana kita melihat Karya Tuhan yang besar Bekerja di dalam diri saya dan saudara Suka cita akan menjadi sumber kekuatan kita Ketika kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini Kalau saya dan saudara Lemah Kalau kita Kehilangan harapan di tengah-tengah pergumulan Maka dapat dipastikan Kita akan kehilangan kekuatan Untuk menghadapi Masa-masa krisis Dalam hidup ini Oleh karena itu Firman Tuhan Mengatakan kepada saya dan saudara Aku akan bersorak-sorai Di dalam Tuhan Jadi Suka cita yang dimiliki oleh Nabi Habaku Adalah suka cita di dalam Tuhan Sorak-sorai yang ia miliki Adalah sorak-sorai di dalam Tuhan Bukan di luar Tuhan Dunia tidak menjanjikan suka cita Bagi saya dan saudara Dunia tidak akan memberikan suka cita sejati Suka cita dari dunia ini hanya sementara Namun suka cita di dalam Tuhan Adalah suka cita sejati Suka cita sejati Saya dan saudara Hanya bisa temukan Di dalam Tuhan Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan Kemudian hal ketiga Yang firman Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara Bagaimana kita Menghadapi Masa-masa yang sulit dalam hidup ini Ayat 19 dikatakan Ala Tuhanku itu kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusak Ia membiarkan aku berjejak Di bukit-bukit batu Alat Tuhanku itu kekuatan Yang pertama tadi Nabi Habakuk mengingat karya Tuhan yang besar dalam hidupnya Yang kedua Ia tetap memiliki suka cita di dalam Tuhan Yang ketiga Ia tetap mempercayai Tuhan Sebagai sumber kekuatan baginya Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan Tuhan dinyatakan sebagai sumber kekuatan baginya Kekuatan untuk apa? Untuk menghadapi setiap pergumulan Setiap persoalan dalam hidup ini Kalau saya dan saudara Menghadapi pergumulan ini sendiri Kita tidak akan bisa Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan Ada kekuatan yang luar biasa Yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara Jangan kita berpikir Ah saya masih muda Saya masih kuat Saya bisa melakukan ini Saya bisa melakukan itu Tuhan kasih kekuatan kepada saya Saya bisa Tidak Saya dan saudara Tidak punya kekuatan Untuk menghadapi pergumulan dalam hidup ini Kita butuh kekuatan dari Tuhan Anak-anak muda Dimanapun engkau berada saat ini Engkau butuh kekuatan dari Tuhan Jangan andalkan kekuatan kita sendiri Masa muda kita Bukan milik kita Masa muda kita milik Tuhan Oleh karena itu Kekuatan masa muda kita Harusnya menjadi kekuatan yang dipenuhi Oleh kekuatan Tuhan Supaya kekuatan itu menjadi kekuatan Yang memuliakan Tuhan di masa muda Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan Dikatakan disini Ia membuat kakiku Seperti kaki rusak Ia membiarkan aku Berjejak Di bukit-bukit patuh Orang-orang yang mengandalkan Tuhan Dikatakan Kakinya seperti kaki rusak Yang berjejak Di atas Atas patuh Pergerakannya luar biasa Kekuatannya luar biasa Karena ada kekuatan baru Yang Tuhan berikan Rusak Dia tidak bermain Di area-area yang biasa Rusak bermain Di bukit-bukit patuh Bukit patuh Kita harus jelajahi dengan kekuatan Kekuatan dari mana? Dari Tuhan Ada banyak masalah Ada banyak pergumulan Dalam hidup saya dan saudara Yang harus kita lewati Tapi anak-anak muda yang kuat Kaki dia akan seperti kaki rusak Yang berjejak Di bukit-bukit patuh Ia akan melewati Pergumulan yang sulit Sekalipun dalam hidup ini Dan ia akan melihat Penyertaan Tuhan yang besar Dalam hidup Ia akan mencapai Padang rumput yang hijau Ia akan mencapai Air sungai yang tenang Karena ia memiliki Kekuatan yang baru Di dalam Tuhan Teman-teman pemuda Yang saya kasihi dalam Tuhan Dimanapun teman-teman Berada saat ini Andalkanlah Tuhan Jadikan Tuhan Sebagai sumber kekuatan Supaya kau melihat Bagaimana Tuhan Akan membawa Perjalanan hidup Melihat perkara-perkara Belajar dalam hidup saya dan Tuhan Apapun yang menjadi Persoalanmu sore hari ini Saya sungguh percaya Kalau kita belajar Dari Nabi Habakkuk Mengingat semua kebaikan Tuhan Tetap bersuka cita Di dalam Tuhan Menjadikan Tuhan Sumber kekuatan Saya sungguh percaya Tuhan akan membawa engkau Ke bukit-bukit batu Yang penuh dengan rumput hijau Engkau akan melihat Air yang tenang Sungai yang menghalir Dan disana berkat-berkat Tuhan Sekalian Apa pergumulan teman-teman Sekalian sore hari ini Mungkin engkau sedang bergumul Dengan keadaan di sekelilingmu Engkau bergumul Dengan masa depanmu Engkau bergumul Dengan orangtuamu Dengan keluargamu Dengan saudara-saudaramu Percayalah Kalau engkau Andalkan Tuhan Engkau akan melihat Sungai cita yang luar biasa Dari Tuhan Engkau akan melihat Mujisat besar dari Tuhan Dalam kehidupanmu Biarlah renungan Firman Tuhan Pada sore hari ini Membangkitkan Iman percaya saya dan saudara Sebagai anak-anak muda Dan kita bangkit Memiliki kekuatan yang baru Di dalam Tuhan Amin Buat renungan firman Tuhan Dan saya ajak kita semua Untuk tundukkan kepala kita Kita akan berdoa Pada Tuhan Mari kita berdoa Segala pujian Syukur Hormat Kemuliaan Hanya bagimu Karena engkau Tuhan sumber Sukacita kami Sumber kekuatan Sumber pengharapan kami Ada begitu banyak hal Yang kami hadapi Dalam hidup ini Tuhan Ada begitu banyak Pergumulan Yang kami hadapi Ada begitu banyak Masalah Yang kami hadapi Tuhan Tetapi kami Telah belajar Dari hambamu Nabi Habakuk Ia telah mengajarkan kami Untuk mengingatkan Kebaikan Tuhan Untuk meletakkan Sukacita kami Di dalam Tuhan Untuk meletakkan Kekuatan kami Di dalam Tuhan Supaya kami melihat Hari-hari hidup kami Hari-hari hidup Yang penuh dengan semangat Hari-hari hidup Yang penuh dengan Antusias Hari-hari hidup Yang penuh dengan harapan Berkati semua teman Pemuda remaja Yang menyaksikan Siaran ini Ya Tuhan Dimanapun mereka berada Apapun pergumulan mereka Sore ini Tuhan tahu yang terbaik Bagi mereka Berkati masa depan mereka Beri jalan keluar Atas pergumulan hidup mereka Sembukan mereka yang sakit Beri harapan baru Bagi mereka yang putus asa Dan kami sungguh percaya Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna Atas hidup kami Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami serahkan seluruh Kehidupan kami Dalam tangan Seluruh pengurus Pemuda Di GBI Matawai Ini Tuhan Berkati mereka Dan kekuatan yang baru Dengan semangat yang baru Sehingga kami mulai melihat Pertolongan Tuhan Ajaib dalam hidup kami Terpuji namamu Bapak Terpuji kebesaran Kami kebalikan segala pujian Segala syukur Hormat Dan kemuliaan Hanya bagimu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami Kami berdoa Bersyukur kepada Bapak di sorga Haleluya Haleluya